Intro Baik adik adik Kalian pasti mau bermain Siapa yang mau bermain Angkatan semua Oke semua ya Bapak ibu gurunya juga Orang tuanya juga akan ikut bermain nanti Baik adik Mari kita Lihat gambar Di tangan saya Semua lihat gambar di tangan saya ya Anameo Tapi diatasnya apa Yang gambar diatas Tikus Ada tikus di rumah Tidak Karena mereka Membincang makanan kita Itu memang tugas tikus Tetapi ada juga yang dibawa Apa itu di bawah Kucing Nah kucing itu Menangkap Tikus Permainan pertama kita nanti Adik adik Yakni Permainan Patebu Nah kita ucapkan bersama-sama ya Patebu Patebu Eh artinya Bermain tikus-tikusan Karena tikus itu dalam bahasanya Artinya Tegu Nah kalau kita nanti orang tua di rumah Apa artinya tikus Bila Tegu Eh itu menulai yang bertawan Patebu 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 Nah jadi nanti dalam permainan ini adik Ada yang Jadi tikus Ada yang jadi meo Atau jadi kucing Kucing itu dalam bahasanya Mau Mau ya Karena suara kucing itu Seperti ini Mau Mau Meo Meo Iya kan Oke Jadi permainan pertama apa Patebu Patebu Oke Permainan kedua Arti sisim dalam bahasanya Itu Suhu Nah apa permainan kita yang kedua Secara Secara segera Ya Tapi nanti Karena ada Nanti apa Yang membuat permainan ini seru Karena nanti akhirnya nanti Ada Dari peserta terakhir nanti yang bilang Karena ditanya yang di depan Mana sisim ku kucing Mana sisim ku kucing Lalu yang terakhir bilang Lepasanya Nah itu Ada Ada Baging Tampak Tentang Dari Bawak Bawak Ya Artinya Sudah saya Kuang Terkantang Bati Nah ini Kanten So Di mana Sudah Bikani Kepada Nah, jadi ada yang biar-biar sudah saya puas dengan lantuan, itu yang terakhir adalah yang dikerja. Nah, seperti itu disana. Lalu, pagi ini cerah, kan? Pagi ini cerah. Sinar apa yang ada pagi ini? Sinar matahari. Sinar matahari, kalau malam hari, apa yang kita lihat? Bulan. Terima kasih ada yang terlalu banyak yang kita tahu dua alat beneran. Kalau malam hari, itu matahari. Kalau malam, bulan. Nah, jadi perlainan kita yang ketiga nanti, yang di fakli balam. Fakli bawah. Nah, bawah itu artinya bulan. Nah, sebenarnya yang namanya yang baik juga, bapak-bapak guru atau orang tua, bisa disebut juga fakli luo. Mungkin di tempat kita berbeda namanya. Jadi, di dalam perlainan arti. Kita seperti berada di dalam bulan. Nah, yang di luar nanti ada yang mengejar kita. Dia menjadikan emang. Nah, jadi kita harus berusaha supaya tidak ditangkap kelemahan. Oke, Nanti. Nama permainan ketiga nanti, kita ucapkan makul di bawah. Makul di bawah. Oke. Yang terakhir, nama permainannya, panggah kebaku. Panggah kebaku. Atau panggah kebaku. 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 Oke, adik-adik sekalian. Itu perbaikan kita. Tapi tidak semua bisa dimainkan begitu. Hanya satu, berpunggung. Karena berpunggung. Baik, sekarang. Tentu panggah kebaku. Pembaikan perbaikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sekarang kita sedang merada di Maulah Eko Kompleks Usem Busokanias. Sedang mengadakan pengenalan permainan tradisional nias kepada anak-anak TK yang berasal dari TK Negeri 1 Pembinan Gunung Setoli Selatan. Dan TK Anugrah Sentoro. Ini ada beberapa jenis permainan yang dipermainkan. Yaitu ada permainan patelu. Ini yang sedang dimainkan ada patelu. Permainan patelu ini artinya ada yang menjadi pengoran sebagai tikus dan pengoran sebagai kucing. Nah, biasanya di dalam itu ada tikus dan di luar ada kucing. Nah, sementara yang lain berusaha melindungi tikus dari terkaman kucing. Ya? Selamat menikmati Nah, permainan berikut ada yang disebut permainan Fassu Permainan ini disebut permainan Fassu Yang inspirasinya dari Sisir Jadi pemerannya ada yang di bagian depan Dan di belakangnya Kemudian yang paling belakang Nah, alat peragannya disini adalah Sisir Biasanya yang paling depan bertanya ke teman yang di belakangnya Untuk bertanyakan di mana Sisirnya Nah, yang paling belakang nanti akan menjawab Sisirnya sudah dibuang Bahkan yang paling depan akan marah dan mengecar yang paling belakang nanti Hingga dapat Dan setelah dapat akan berganti posisi dia yang paling depan Dan setelah dapat akan mengerang Hebat Biasanya yang paling depan Sampai jumpa 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 Ini ada permain berikutnya, yaitu Pak Goli Bawang Jadi ini seharusnya dari bulan atau matahari Semuanya ada yang di dalam lingkaran dan di luar lingkaran Lalu kejar yang di dalam dan yang di 8 akan menjadi musuh atau yang di luar lingkaran jadi yang didalam berusaha kelari tidak jangan sampai di sentral kalau yang ke tempat ini permainan tradisionalnya saya sebut Bangar de Bako atau Munginan Telako ini ada yang dari jadi yang meminta siri atau kelompok A di sana dan kelompok B di sini ketika kelompok A meminta siri kepada kelompok B dan kelompok B tidak bisa memenuhi maka dia mengejar kelompok A tersebut hingga dapat dan ketika dapat kelompok A berubah menjadi kelompok B kita coba lihat ya ini ada anak-anak mengajari juga bahasa nias ini dikejarnya ini ada para pemandu ada papa yang satu-satunya dulu ini dan kakak dia ini dari asiswa Universitas di sini dan kakak ini ini kalau pemandunya ada papa A raja dulu baik jadi demikian saja sebuah perkenalan dan praktek permainan tradisional dengan baik ini terima kasih terima kasih